Emang mobil ini tuh panas gitu loh, jadi Hai hotel lovers, balik lagi bersama saya Lulung Dokter Mobil Nah di video kali ini kita mau membahas mitos bahwa Civic Turbo dan CRV Turbo yang memiliki mesin 1500cc Turbo bensin itu makan oli Nah saya di grup Dokter Mobil kita ada satu orang yang punya Civic Turbo Dan itu memang makan olinya cukup lumayan ketika kita pakai oli standarnya mereka yaitu 0W20 Ketika kita ganti jadi 530 mesinnya tetap berjalan normal dan fine dan penguapan oli jauh berkurang Itu memang bener ya ketika kita masukin 0W20 itu penguapannya cukup bahaya gitu loh Mungkin satu faktor Jakarta tambah panas Jadi 0W20 itu tidak didesain untuk mobil di daerah tropis Dimana panasnya itu membuat olinya itu lebih cepat menguap Jadi kalau kita lihat dari ilmu oli, 0W20 itu berarti dia itu untuk di musim dingin itu olinya tetap encer Dan 0 itu berarti ketika dingin banget itu nggak beku Jadi ketika 0 derajat, suhu di luar 0 derajat, olinya itu nggak beku di dalam Nah sebenernya mobil di Indonesia daerah tropis itu kan tidak membutuhkan itu Makanya kan kita naikin jadi 5W30 Kenapa? 5W30 dan 0W20 itu kalau untuk di daerah tropis ketika udah panas encernya sama kok Fiskositasnya tidak jauh berbeda Yang penting kan semua bagiannya terlumasi dengan baik Terutama as turbo Nah turbo shaft Nah kalau misalnya turbo shaftnya itu olinya nggak bisa dipompak masuk sampai situ Turbo anda pasti akan lecet dan akan bunyi dan akan rusak lama-lama Nah makanya kenapa kita nggak pakai oli 0W20 Kita pakainya 5W30 Kenapa ya? Supaya penguapannya nggak tinggi Nah kemarin itu saya ada cek sih memang sih Kenapa kok sampai penguapan bisa tinggi begitu? Salah satunya adalah di blow by gasnya itu emang terlalu banyak Satu, kemudian dua Memang mobil ini tuh panas gitu loh Jadi ketika coolantnya kita ganti coolant organik Itu pun baru bisa turun dari standar idlenya itu 87-89 itu baru bisa turun ke 86 Nggak sampai 85 gitu loh Dan sedangkan angka ideal ya Menurut teori racing Angka ideal coolant itu di angka 85 derajat ketika running engine-nya Jadi ketika di atas itu Biasanya itu akan menjadi terlalu panas Ketika terlalu panas olinya akan lebih cepat menguap Oli menguap itu kalau fully synthetic dia biasanya tidak meninggalkan residu Kalau misalkan semi-synthetic masih meninggalkan residu Jadi pilih oli anda dengan benar Terus jangan beranggapan bahwa Oh yang Jepang rekomendasi 0W20 itu akan selalu lebih bagus No Karena terbukti 0W20 itu tidak didesain untuk daerah tropis Ya inget itu ya 0W20 itu didesain untuk di daerah dingin Karena ketika dingin itu tidak beku dan olinya tetap encer Nah sedangkan di Indonesia daerah tropis Jakarta panasnya bukan main Dengan wacetnya yang bukan main Saya yakin tidak butuh 0W20 530 aja bisa kok karena kita sendiri juga pakai Oke Untuk kalian yang mau bertanya masalah mobil-mobil kalian Tinggalkan komen-komen di bawah ini Nanti akan tim saya akan mensortir pertanyaan-pertanyaan yang paling bagus Dan yang layak untuk dinaikkan Sehingga kita akan naikkan disini Dan kalau misalkan kalian punya ide gila atau apa Kapan mau mengunjungi dokter mobil supaya bisa masuk di Youtube Kita juga boleh Nggak ada masalah Jadi yang penting janjian dulu sama kita ya Oke Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-Youtube kami Thanks